Di pagi-pagi yang biar kita hadirkan, ini dia Mahadir Muhammad Hamka Mahadir Muhammad Hamka Betul ya, kita panggilnya Mas Hamka aja boleh Mas Hamka sehat? Alhamdulillah sehat Kami semua disini mau mengucapkan Terima kasih Mas Hamka usianya berapa kalau boleh tahu? Sekarang menjak 21 tahun 21 tahun Tadi Ayah Cacah Handika memberikan semacam Yael-Yael Silahkan Mas Hamka memberikan Yael-Yael versi TNI Angkatan Darat Mas Hamka Ini mataku Mata kiri mataku Mata kanan mataku Mata-mata Memang ada halanya gitu Yang cocok pasti Mata-mata Kalau kita tiga kali Mata-mata Mata-mata Oke Mas Hamka boleh silahkan duduk kita mengobrol-obrol ya Silahkan duduk ya Ini juga akan memberikan inspirasi buat semacamnya di rumah bagus juga kita tiap pagi ya ini kan tadi ayah caca gak sesemangat ini kalau lu bukan begitu keren ini hidungku, ini mataku, semuanya palsu ya dong, mulai jadi rambut dong mas ganteng, gimana sih awalnya kok bisa viral saya gak tau juga kenapa bisa sampai viral sebentar, mohon maaf ada kerusuhan apa ya saya lihat gak ada tentang kamu nih apun peran 86 ini ada apa sih enggak ya, heron gue itu tuh yang paling glam tuh mohon maaf ya mas, memang ada itu juga biasa telita itu suka yang janda juga jadi gimana mas ini dari mana asal saya asal Sulawesi Tenggara masuk Pak Eko masuk, masuk ya boleh dong kali-kali disini juga host juga situ mulu yang nangis ya boleh, boleh, boleh boleh lah doleh mas Hamka menjadi anggota TNI Angkatan Darat kemudian viral di media sosial tapi sebelum kita ngomongin soal viralnya sendiri itu gimana awalnya mas Hamka apakah keinginan sendiri atau keinginan orang tua untuk bergabung bersama TNI Angkatan sejak lulus SMA tahun 2019 untuk keinginan sendiri iya bener banget saya cita-cita dari kecil untuk menjadi seorang yang anggota tuh bener banget anggota TNI masuk siap berapa? sekarang 2-1 ini udah dibilang 2-1 lu kenapa ini sih? 2-1 jadi keinginan sendiri iya bener tapi kalau dimasuk TNI itu suaranya memang harus berat juga gue mau nanya sama lu emang ada TNI kayak lu suaranya halo emang ada emang ada makanya sekarang gue tanya eh makanya lu jangan jangan kayak netizen ya eh gak ada TNI Paul Ri tuh suaranya semua eh Rian tuh kayak netizen ya mana adik yang cantik begini eh Kalem cakep enggak Kalem Kalem suaranya ii ii makanya ii gila ini gila ini karen ini mas mohon maaf ya mohon maaf kurang berkenan ya enggak pedasaran aja emang harus gue eh eh ini mataku ya enggak itu emang eh kalau cowok ngomongnya begitu oh gitu ya iya bener gak bener Rian kalau ini gue bela deh beneran masa ada yang ngomong dimana ya lalu oke jadi keinginan sendiri cita-cita mulia pastinya ya untuk menjadi TNI adik ini siapa tau buat sobat Ambiar di rumah yang baru lulus SFA atau akan lulus SFA yang jadi TNI juga itu tuh prosesnya seperti apa sih untuk bisa menjadi seorang anggota TNI? kalau saya pribadi jangan lupa belajar rutin olahraga dan berdoa kamu berasal dari mana? kolega ya ampun dia kaya ya? kaya ya? eh eh mohon maaf ya kaya bilang kardun ya eh wey makanya lo jangan suka kata-katain gue ya gua tuh bingung kenapa host pagi-pagi Ambiar selalu memberikan pertanyaan yang sama dibanding yang tadi sabar 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 sayang gak sih bentar kamu usianya dua 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 oke ini pertanyaan berbeda dari yang lain kamu masih single? masih alhamdulillah oh masih iya masih single alhamdulillah gak enak lah ya masih single kan masih menjalankan tugasnya prioritas utama ya mendahulukan karir mendahulukan karir mendahulukan karir mas Hamka untuk ikutan seleksinya itu sendiri dibutuhkan seperti apa sih harus ngapain aja seleksinya? dari masalah kesehatan, just money, psikologi dan akademik oh itu semua menjadi persyaratan ya persyaratan kemudian sampai akhirnya mas Hamka ini kenapa kita undang? karena sempat menjadi viral di media sosial itu viralnya karena kenapa tau gak mas? ngapain tuh waktu viral itu? pada saat itu saya menjalankan tugas untuk mengambil dokumentasi dari Pangdam 14 Sasanuddin yang sudah pensiun Mayor General TNI Purnawirawan Andi Muhammad pada saat itu saya di Universitas UNEM Makassar beliau sementara mengambil mahasiswa untuk pengarahan pada saat itu tapi saya gak tau juga kalau saya di videoin sama mahasiswa oh kamu lagi ngambil gambar ambil gambar jadilah kiranya ini kita kasih lihat buat sobat ambian di rumah saya ingat lagi muda kaya begitu boleh eh.. topinya dibuka? kenapa Wie? kenapa? mas Hamka apa kakak ngomong ayo? apa? boleh lihat rambutnya baretnya baretnya tapi kalau baret boleh dibuka gak sih Pak sebenernya? masih lagi dalam kegiatan boleh boleh dilihat ya iya nah ya sama seperti di tayangan tadi pakai baret gak pakai baret sama gagahnya sama gantengnya ya jadi viral silahkan dipakai lagi mas silahkan dipakai lagi mendokumentasikan kegiatan tersebut sampai akhirnya banyak orang yang posting di media sosial dan akhirnya menjadi viral kalau mas Hamka sendiri tau viral di media sosial siapa yang ngasih tau pertama? teman-teman di TNI teman-teman di TNI yang ketanya wah kamu viral nih di tiktok pertama awalnya gak percaya juga tapi nyampe di rumah ngecek-ngecek tiktok ada yang kirimin link wah ternyata bener ketika di acara tersebut banyak gak mahasiswi yang godain segala macem banyak banget bilangnya gimana apa yang mereka lakukan? mas sama aku aja ketanya mas sama aku aja kayak lagu ya agresif juga ya mas siapa yang ngomong gitu? cewek jaman sekarang ya say mas siapa yang ngomong gitu? yang mahasiswi yang ngomong gitu? mahasiswi 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 oke terus ada gak yang nge-dm kamu punya instagram? punya ada gak yang nge-dm atau kamu suka baca? banyak mbak banyak yang DM ee karena banyak yang DM mas mohon maaf tolong di blog terlebih dahulu Karen Delano instagramnya ha 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 maksudnya dia gak dari puluhan tapi menurut atasan gimana setelah akhirnya mas Hamka viral? apa kata atasan mas Hamka? ee pada saat itu tanggapannya baik selagi tidak merusak instansi TNI betul 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 ini membuktikan bahwa TNI adek kan gagah ganteng-ganteng dan tentu saja kita juga yakin banyak di luar sana yang mau menjadi anggota dari TNI ya dan kalau usia mas saya sendiri aja saya sendiri aja gak menjadi anggota TNI saya punya bisnis baju best camp military lifestyle tapi kebetulan kalau masnya juga mau yang manis-manis saya punya bakery namanya ya kalau mas juga mau potong rambut di bandung saya punya barbershop barberian namanya dan ini juga kalau mau donat ada king donat kan siapa itu habis lari-lari ada king donat kalau ada yang mau sarapan pagi tutuk oncom ada di saya dan kalau mau tunama nanti jangan lupa pesen berliannya sama Dewi Persi Gweli dan kalau punya misalnya lagi basuk angin kita vokalis kita PR line ini Lita punya usaha sedot lintah ya semuanya aja lo dikelapetin ini kita masih lihat tuh sobat ambil yang didubah karena keviralannya dari seorang mas Hamka akhirnya mendapatkan banyak sekali followers di media sosial berapa followersnya sekarang wow 119 ribu rupiah mas Hamka ini profilnya namanya Wais Alkarni kenapa namanya itu mas Hamka saya pada saat SMA sering ikut kajian-kajian dan pernah mendengar kisah dari Wais Alkarni wow aduh gimana itu ceritanya jadi panutan ya dia menggendong ibunya dari dengerin sayang dia menggendong ibunya dari dia tidak pakai kan dulu gak ada alas kaki dia menggendong dari Yaman sampai Mekah untuk Nek Haji kan untuk Nek Haji bener itu cerita yang memang bisa menginspirasi sekali ya sangat berbatik ya berarti sosok ibu punya peran penting untuk seorang mas Hamka sangat penting seorang ibu dari kecil ibu yang selalu semangatin saya tetep punya harus punya cita-cita nak kadang beliau masih ada? Alhamdulillah mas Hamka apa pesan yang selalu diingat oleh mas Hamka dari ibu tercinta? tetep jadi orang yang baik jangan pernah berubah tetep sayang sama kedua orang tua ibu ada dimana sekarang? di Kolaka terasa begitu berat ya untuk berbicara sosok ibu? bener banget karena semenjak umur 6 bulan ibu sudah terkena gondok beracun terkena apa mau maaf? gondok beracun baik lalu kondisinya sekarang? Alhamdulillah karena Allah masih memberikan kesehatan Alhamdulillah sekarang masih sehat walaupun masih sakit sebenarnya ini ya ya sakit masih rajin minum obat juga beliau masih bekerja? kalau urusan rumah tangga masih masih ayah masih ada? Alhamdulillah masih ada baik berarti perjuangan dari seorang Mas Hamka juga pastinya tidak lepas dari doa ibu dan tercinta ya dan ternyata memang banyak hal yang harus dilawati oleh seorang Mas Hamka termasuk kabarnya juga harus berjuang begitu keras karena datang bukan dari keluarga yang berkecukupan pada awal betul mas? benar bang ayah bekerja sebagai apa? pada saat sekolah saya sekolah masih subpam sekolah security di sekolah ibu sempat bekerja? enggak emang ibu rumah tangga aja jadi security berapa lama ayah? sampai sekarang masih menjadi security? sekarang udah enggak misalnya saya udah tanya udah 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 berhenti aja biar saya yang mencari duit aja berarti mas adalah tulang punggung keluarga saat ini? benar bang berapa bersaudara mas Hamka? saya tiga bersaudara mas Hamka nomor? terakhir oh paling bontot ya mas Hamka saya mau tanya saya enggak mau nanya berapa gajinya mas Hamka ya tapi mari kita lihatlah dari 100% gaji yang mas Hamka terima berapa banyak yang mas Hamka berikan kepada orang tua? berapa persen? kan mereka punya kebutuhan dan saya juga punya kebutuhan saya rekening untuk gaji yang pegang orang tua saya kasihkan ke orang tua jadi buat tunjangan atau remon itu ke saya jadi saya dapat semperempat aja dari gaji itu mas karena juga belum ada tanggung jawab sebagai seorang suami ya masih sendiri single ya luar biasa jadi lebih mengutamakan orang tua terlebih dahulu ya sayangnya bener tidak banyak anak muda yang memberikan keseluruhan penghasilannya hampir keseluruhan penghasilannya diberikan langsung rekeningnya yang dipegang oleh orang tua bener gak mas Hamka ketika SMP SMA sampai harus tidak jajan ketika di sekolah bener banget dari SD itu saya sampai SMP buat bekal di rumah sendiri jadi makan di rumah dulu terus buat bekal buat makan siang di sekolah dari SD sampai SMP setelah SMA saya berinisiatif sendiri untuk jualan online jualan online SMA jualan apa itu? seperti buku, baju-baju jadi saya ngambilnya online juga belinya online terus saya jual online lagi drop sheet? iya penghasilannya dalam satu bulan jualan online bisa dapat berapa mas Hamka? pada waktu itu sampai sejuta dua juta dalam sebulan Alhamdulillah Alhamdulillah jadi duit itu saya tabung buat untuk biayai diri saya selama saya seleksi menjadi TNI Angkatan Darat Mas Hamka, apa keinginan orang tua yang sampai dengan sekarang belum tercapai dari seorang Hamka? saya pengen banget untuk naikkan umbro haji untuk orang tua dan sementara saat ini saya masih usahakan untuk kedua orang tua saya sementara saya kumpulkan duit buat beliau kita berharap semoga dimudahkan dilancarkan segala usahanya dibukakan terus pintu rezekinya amin supaya bisa memberangkatkan kedua orang tuanya pergi ke tanah suci amin begitu berbakti sekali apapun dilakukan untuk orang tua tercinta arti orang tua untuk seorang Hamka? arti orang tua buat saya orang tua adalah segala-galanya kenapa sampai saya bilang seperti itu? karena dia yang membesarkan kita dia yang melahirkan kita dia yang mendidik kita sampai seperti ini jadi kita harus serahkan semua tenaga pikiran dan waktu buat orang tua mas Hamka apa yang disampaikan untuk orang tua di kolaka yang kami yakin sedang menyaksikan anaknya yang merupakan kebanggaan bagi mereka sesuatu untuk ibu ayah saya ucapkan terima kasih telah membesarkan saya mendidik saya dan memberikan kasih sayang buat saya sampai saya besar seperti ini bisa mempunyai pekerjaan sendiri terima kasih saya ucapkan saya sayang ibu dan ayah sekian Muhammad Hamka kita yakin bahwa setiap orang tua akan memberikan kasih sayang dan kami juga berharap semoga anak tidak memberikan jarak bagi orang tua masing kita mau kasih lihat buat sobat ambian dirumah ini ada artikel yang mas Hamka boleh tanggapi ya boleh Deddy Kobizer dapat pangkat light call titular TNI karena jago komunikasi di media sosial pasti mas Hamka tahu berita ini ya teman-teman di TNI pasti tahu betul hal ini ya tanggapan mas Hamka tanggapan saya sendiri saya setuju dalam hal ini karena untuk kementerian pertahanan negara sudah memikirkan matang-matang pertimbangan masalah pangkat yang diberikan oleh Deddy Korbuser dan pada saat itu pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Buya Hamka pernah ditawari pangkat yang lebih tinggi daripada Deddy Korbuser ini yaitu Mayor General TNI bintang 2 tapi beliau menolaknya karena beliau lebih mau berfokus ke dakwah Buya Hamka jadi untuk seorang mas Hamka sendiri sangat mengerti apa alasan dari Kementerian Pertahanan untuk memberikan hal tersebut kepada seorang Deddy Korbuser dan Deddy Korbuser juga sudah mengklarifikasi bahwa nanti pada akhirnya penghasilannya tidak akan ia ambil tidak akan ia terima dia akan donasikan itu semua ya dan tapi kalau ngomongin soal Hamka kita juga berharap bahwa Hamka akan melakukan yang terbaik bagi Republik Indonesia termasuk juga keluarganya karena dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa bahkan kabarnya dia juga sempat mengikuti kejuaraan dia jago karate keren kayak papisa ya dong belajar karate dari usia berapa Hamka? pada saat kelas 3 SMA kelas 3 SMA? coba dong karate dong coba 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 aslinya sama kita coba coba ya kalau karate lawannya lawan siapa Gali? lawannya lawan siapa? coba mas Hamka boleh baju ke depan kalau karate itu kan ada ban-bannya juga ya? ya atau lawan ayah caca ayah caca sabuk ungu maaf saya terkenal bukan karate apa? karatan silahkan sabuknya sampai sabuk apa? sampai dan satu sabuk hitam sabuk hitam oke kita akan memberikan seorang penantang kamu sabuk hitam yang satu ini sabuk pelangi ayo keren ayo ayo karate loh sini keren delano kebanggaan pagi-pagi ambiar tim karate kita melawan itu oke U zor digo ayo ayo ni justru nih bagus banget loh dia bisa mempertahankan ni LA tidak jatoh dibini tetap再見 dok Architecture bukan Jepong bukan Kakek Kita akan kembali sesaat lagi tetapi Pagi-pagi ambil